DPRD Kota Banjarmasin melaksanakan rapat paripurna internal pembentukan alat kelengkapan dewan atau AKD pada selasa sore kemarin. Sayangnya paripurna tersebut harus ditunda karena penyusunan komisi dan alat kelengkapan dewan dari praksi Partai Golkar belum pina. Pada rapat paripurna internal DPRD Kota Banjarmasin untuk mengisi empat komisi yang ada di dewan dan alat kelengkapan dewan menuai intrupsi dari anggota. Adanya intrupsi itu disampaikan oleh salah satu anggota DPRD dari Praksi Partai Golkar saat akan menyampaikan susunan AKD di depan seluruh anggota dewan dan pimpinan dewan. Suklo Ardi merupakan ketua Praksi Partai Golkar DPRD Kota Banjarmasin yang melakukan intrupsi menyatakan dalam penyusunan AKD di internalnya belum pina karena dalam penyusunan alat kelengkapan dewan tidak melibatkan dirinya. Sehingga menurutnya apa yang akan disampaikan dalam paripurna itu tidak setah dan menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang MD3 mengatur bahwa kebentukan harus diketahui dan disetujui Ketua Praksi. Ini bukan berarti saya mau menelanjangi partai saya. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Ananda sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Banjarmasin menegaskan, pembentukan AKD berdasarkan ketentuan partai tidak harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Praksi, namun dibuat berdasarkan ketentuan dan keputusan partai. Ketua DPRD Ananda sekaligus Ketua Praksi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Praksi. Nah ternyata saya tidak mampu berkomunikasi dengan orang yang sudah mengaku dirinya sebagai orang yang senior, ya kan? Nah oleh sebab itu, ketika saya koreksikan bahwa jangan sampai yang dibacakan itu adalah partai, itu adalah rana-raana praksi, saya intupsi itu, saya perbaiki. Nah saya terakhir mengingatkan, kalau itu masih deadlock, saya bilang dikompromikan dulu. Jangan segera tergesa-gesa, saya akhirnya dikomunifikasikan itu ditandatangani oleh Wakil Ketua saja. Intinya adalah, yang harus diingat bahwa anggota praksi yang terpilih pada pemilu lalu itu adalah perpanjangan tangan partai dan harus kunduk kepada aturan partai. Apalagi aturan ini berasal dari rapat pleno DPD Partai Golkar Kota Banjarmasi. Jadi ada, ada oknum dari fraksi kami yang tidak mau mengikuti aturan yang sudah baku tertulis. Jadi itu saja. Jadi kami tadi sudah merapatkan diri, sebenarnya bagi kami, internal kami sudah clear, sudah sangat jelas. Cuman ada, 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 masih ada sesuatu yang harus kami luruskan lagi. Sementara itu Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Heri Wijaya, menyikapi hal ini dirinya mengatakan, pihak yang tidak dapat mencampuri hal ini karena merupakan permasalahan di internal partai yang bersakutan. Rapat paripurna pembentukan AKD kita skor karena di praksi Golkar belum menemukan kesepakatan, yang mana kesepakatan itu kita harapkan di besok pagi, di jam 10 pagi untuk bisa dapat kesepakatan tersebut. Ini apa persoalannya Ketua? Jadi sampai tidak menemukan atau akhirnya mengganggu nih? Berbicara masalah itu, ranahnya kalau praksi kami tidak bisa bertempur, yang jelas kita tunggulah besok kebaliannya. Apa? Dengan adanya permasalahan tersebut, rapat paripurna dilakukan penundaan dan akan kembali dilanjutkan pada hari ini Rabu pukul 10 pagi. Muhammad Lukidarlan dan Joanda Adriani melaporkan dari Kota Banjarmasin, Pialimanta Selatan.